sukses itu menurut saya ya gampang-gampang susah sih sukses apa dulu tergantung sukses itu pada dasarnya tergantung manusianya sendiri sukses itu menurut saya sih tergantung cara berpikir ya kalau misalnya untuk meraih sesuatu itu pasti susah pernah 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 pasti pernah sering namanya manusia otomatis manusiawi pernah dan pernah saya alami enggak sih sejarah ini enggak pernah enggak sih kayaknya selama ini belum pernah Alhamdulillah saya orang model yang tidak pernah putus asa Hai sahabat kalian pernah ngasih mikir tentang orang lain yang kelihatannya gampang banget jadi sukses atau malah pernah mikir orang lain yang coba bikin usaha apapun langsung berhasil dan sukses terkesan enggak ada kendala ya padahal kita sendiri tahu yang namanya sukses itu enggak gampang harus melalui proses yang panjang tapi kenapa terasa sulit dijalani ya hmm rumput tetangga emang selalu terlihat hijau ya hingga kita kembali di titik diri kita sendiri masih duduk termangu dan belum menghasilkan apa-apa belum berhasil dan kegagalan yang selalu hadir menjadikan sebuah pertanyaan pada diri sendiri kapan saya bisa berhasil kapan saya bisa kaya kapan kapan ya pertanyaan ini terus berkeliling yang akhirnya bikin kita putus asa negatif ya ini adalah perasaan negatif melihat kesuksesan orang dengan perasaan iri sedih dan semua perasaan yang negatif hanya akan membuat kita semakin terperosok sedih sih iri yang pasti iri iri sedih wah ternyata banyak yang menjawab negatif ya nggak apa kok itu manusiawi sebenarnya apa sih ukuran sukses dalam hidup kita Apakah ukuran sukses adalah sebuah kekayaan dengan uang yang berlimpah kebanyakan dari kita menjadikan uang sebagai ukuran kesuksesan salah coba kita dengar jawaban mereka kalau ukuran sebuah kesuksesan adalah uang maka tanpa sadar diri kita ini sebenarnya bisa menjadi magnet uang coba deh bayangin suatu saat kamu bisa memiliki kemampuan menarik uang atau money magnet kok bisa gimana ya caranya kebiasaan apa yang perlu dikembangkan untuk menjadi seorang money magnet emang apa sih yang mengganggu pikiran kita sampai kita ini susah banget jadi kaya apa ada teknik khusus menjadi seorang money magnet nggak juga sih kadang orang kaya kan nggak tentu bahagia belum penting eh kesuksesan itu bukan berarti dari kaya dan keuang tapi bisa di posisi yang lain juga bisa jadi menurut saya ya uang bukan segalanya tapi segalanya perlu uang nggak tapi kita tanpa uang juga nggak bisa nggak buat saya tidak kalau itu tidak ya mau lah mau banget yang pasti semua orang pasti akan mau kaya nggak mungkin nggak ya mau lah pastinya pastinya mau kerja keras kerja cerdas weh biar cepat kaya ya berusaha untuk mencapai kekayaan ya mungkin kita berusaha bekerja kerja keras pastinya nggak tahu emang gimana caranya enggak gimana caranya nggak tahu gimana tuh caranya oh oke coba kita fokus sama pikiran dan diri kita sendiri untuk apa sih kamu bekerja untuk uang banyak yang bilang uang itu bukan segalanya tapi harus diakui sangat penting bagi kehidupan apakah kamu percaya dengan mitos tidak bekerja keras maka tidak dibayar jika kamu percaya maka kamu tidak akan pernah kaya karena ini sudah membentuk sebuah kepercayaan dalam diri kamu jika bekerja keras hanya untuk mendapatkan uang hal ini hanya akan melimitasi atau membatasi diri kamu terus harus gimana coba yuk melakukan program ulang untuk kepercayaan yang telah melimitasi kamu apa yang di program ulang kepercayaan kamu terhadap uang hilangkan prasangka buruk tentang uang pernah gak sih kamu mendengar tentang orang kaya jahat agama melarang orang menjadi kaya anak petani nggak pantas kaya uang sumber malapetaka hmm jika pernah maka ini adalah prasangka buruk kamu terhadap uang semakin buruk prasangka kamu maka semakin menjauh uang tersebut jadi berpikirlah dan memiliki prasangka yang positif terhadap uang gimana caranya yaitu dengan belajar bagaimana mengganti data tersebut untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik saya memiliki pendapatan yang sangat rendah saya selalu kehilangan uang saya tidak mampu membeli sesuatu yang saya inginkan ganti semua kepercayaan ini dengan membentuk pernyataan yang merupakan kebalikannya saya mensyukuri apa yang sudah saya dapatkan hingga saat ini dompet saya selalu terisi uang saya mampu membayar sesuatu yang menjadi keinginan saya ketika sebuah pernyataan kamu lontarkan maka segala kemungkinan akan masuk ke kamu satu hal yang harus diingat adalah selalu bersyukur dengan apa yang telah kamu punya sekarang menghargai hal baik yang ada pada hidup kamu saat ini terima kasih pada alam karena kesehatan yang kamu miliki untuk menjadikan semuanya nyata bayangkan dalam pikiran kamu karena semua harus visual apa yang ingin kamu raih pikirkan yang menjadi target kamu kamu ingin banyak uang bayangkan tentang uang kamu ingin mobil mewah bayangkan tentang mobil tersebut kamu ingin pelestiran bayangkan lokasinya apa yang kamu bayangkan ini akan masuk ke alam bawah sadar kamu dan tanpa kamu sadari akan menggerakkan kamu kesana maka percayalah bahwa kamu adalah magnet uang bertemu lagi dengan popi amalia kali ini pembahasan videonya berkata dengan reprograming program pemikiran dan perasaan seperti apa sih pembahasannya dan kenapa kaitannya bisa mengubah nasib diskusi ini bisa berguna untuk apa saja misalnya kamu yang lagi mencari pekerjaan atau kamu yang lagi kehilangan arah atau kamu yang lagi sakit belum sembuh-sembuh atau keadaan kamu yang tidak baik atau rejeki kamu yang seret atau masalah dengan keluarga atau masalah dengan lingkungan bisa untuk apa saja bahkan untuk hal-hal yang kamu tidak pikirkan bisa menghasilkan yang luar biasa misalnya rejeki atau uang yang berlimpah-limpah yang saya sampaikan disini dalam bentuk program ulang pemikiran dan perasaan harapannya adalah anda bisa bergabung di kelas saya dalam program deprograming program bersama popi amalia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih